Saya udah malas tinggal di Indonesia ini Pencitraan Yang gak masuk akal Bapak Jokowiku yang tercinta Yang terlope-lope Bapak kenapa Makin hari Buat negara ini seperti negara dongeng Dan dalam keadaan ketoprak humor Bapak suka ya dibully-bully Nanti salah bully Bapak cidu orang Ya kan kasihan Tapi Bapak minta dibully Kita sudah berdanggut ria Dengan keadaan-keadaan Seperti ini Yang tidak sudah-sudahnya bersama dengan minyak goreng Ya Pak ya Bersama dengan pesawat-pesawat Yang mengeluarkan asap-asap Sehingga ketenggorok ratu entok Sudah gak endul Sampai detik pagi ini Dekik Doraemon Suara saya Pak Cuman entok mau bilang ke Bapak Ya Bapak sayangku Apa hubungannya lah Pak BPJS Sama orang Mau umroh Sama orang Mau beli tanah Mau bikin STNK Mau masuk ke warteg Mau masuk ke pembensin Dan segala macamnya Dan jujur Pak Saya gak mau pakai BPJS Karena saya orang yang sanggup Prodensial saya Seharga 25 juta Satu tahun Pak Karena apa Pak Di negara ini Kalau pakai BPJS Bukan lagi Pak Sudahlah mata orang Nengu awa setengah Karena image-nya pasti orang miskin Baru kedua Pak Oknum-oknum terkait Yang melaksanakan kegiatan BPJS Pasti mengeremehkan kita Sampai terjadilah hal-hal kematian Bapak jangan tutup mata Jadi Pak Kalau Bapak tidak mau dibully Kalau Bapak tidak mau dianggap Presiden yang konyol Jangan buat keputusan-keputusan Yang buat orang Mencumoh oh Bapak Nanti orang Salah ngomong Bapak cidu Orang Ejek Bapak Bapak cidu Tapi ternyata BPJS Bapak buat Untuk beli tanah Apa hubungannya kesehatan Sama orang mau beli tanah Pak Ataupun kalau saya mau buat BPJS Pak bisa aja Tapi itu gak saya bayar Gak sakit jantung Bapak dengarnya Baru kedua Pak Bapak pikirkan saya Minyak goreng ini Kayak mana kan Pak Di hati Yang gak gena-gena Aturannya Pak kira-kira Kalau saya pindah negara Pak Boleh gak Pak Dibantulah Pak Ada gak negara yang menerima saya Pak Tapi Bapak yang ngurus semua Pak Saya udah malas tinggal di Indonesia Pencitraan Pencitraan Yang gak masuk akal Udah dulu ya Pak ya Saya mengurus BPJS Pak Untuk Mau Boker Astagfirullahaladzim 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 Saya baru sentolok subuh Bapak Dan langsung menengok Beranda-beranda Viti TikTok saya Allahuakbar Allahuakbar Entok hanya Membilang sama Kepala negara kita ini ya Bapak Joko Widodo Yang terhormat Bapak ingat waktu Bapak Berworo-woro Waktu Bapak Mau mencalonkan diri Sebagai presiden Bapak bilang Negara ini bukan negara peraturan Terlalu banyak peraturan Ingat Pak Terlalu banyak peraturan Bapak bilang Tapi ternyata sekarang Banyak sekali peraturan Dan peraturan itu Membuat kita memang harus Jadi pro dan kontra Bapak Dan tidak etis banget Ini buat terkhusus ya Kalau Menteri Ketenagaan Kerjaan Sudah Memerevisi Ini Menteri Agama Pak Menteri Agama Menyamakan Menyamakan Azan kami Sama seperti Gonggongan anjing Astagfirullahaladzim Pak Dari zaman dahulu Pak Dari zaman Masyik Soekarno Suharto Yang sampai menjadi Hampir menjadi presiden sumur hidup Tidak pernah suara Ajan dipermasalahkan Pak Allahuakbar Mau jadi apa Negara yang mayoritas Muslim ini Kalau azan saja Dicekal Ajan saja Harus ada pembatasan Pembatasan Dan aturan-aturan Yang tidak logika Pak Kalau Bapak punya hati Nurani Kita harus memperkuatkan Agama kita Masing-masing Memang saya Salam toleransi Saya seorangnya Salam toleransi Karena saya juga Makan banyak Dari kasamer-kasamer Saya yang non-muslim Tapi Bapak Harus ingat Pak Harus ingat Setiap agama Memang harus Punya kekuatan Masing-masing Dan kita memang Mayoritas Pak Tidak pernah Saya dengar Dari non-muslim Ada gangguan Kena Suara tua Dan segala macam Masjid Segala macam Pak Kita cuma Tidak sampai 5 menit Ajan Pak Kuat saja Kadang-kadang Kita masih Lalai Kuat saja Masih banyak Kemaksiatan Kuat saja Belum tentu Kita mau Sholat Pak Apalagi kita Tidak diingatkan Tidak disadarkan Tidak disentuh Hati kita Kenapa sih Pak Kenapa Selalu ada Peraturan-peraturan Mengenai Islam Tidak boleh Bapak Kayak gitu Pak Bapak harus sadar Katanya Bapak Menteri Agama Bapak sendiri Muslim Kenapa Bapak Tidak buka hati Bapak Tidak boleh Seperti itu Pak Saya bukan rasis Tapi Pak Harus tahu Kalau masjid Dipersikit Masjid Dipersulit Masjid Dipersempit Ruangnya Makin tidak diingatkan Orang untuk berbeda Makin disusah-susahkan Untuk bersiar agama Ingat Pak Bencana akan datang Kemodoratan Akan datang Pak Jangan Pak Dari zaman dahulu Dari zaman dahulu Masjid tidak pernah Dipermasalahkan Kalau katanya dekat Bersamaan Bagus Tidak ada salahnya Kita bukan berjam-jam Lupa Ajannya Astagfirullahaladzim Allahuakbar Allahuakbar Ih Makin ngeri kalilah Astagfirullahaladzim